Intro Sementara itu di hari yang sama di sesi yang kedua Promo Fenda yang tampil mempertahankan disertasinya adalah Muhammad Taufan MMSI Disertasi yang dipertahankannya berjudul metode penyusunan domain specific language Untuk uji kepatutan proses bisnis dengan penerapan pada bank syariah Saya akan memaparkan penelitian disertasi saya yang berjudul Metode penyusunan domain specific language untuk uji kepatutan proses bisnis dengan penerapan pada bank syariah Di bawah bimbingan promotor Prof. Dr. Ing Adang Suhendra Serta Dr. Asep Juarna dan Dr. Imade Wiriana selaku kopromotor Saat ini organisasi mengandalkan sistem informasi karena ekosistem bisnis yang semakin cepat Organisasi membutuhkan perubahan untuk bertransformasi, berkembang, dan beradaptasi Sehingga harus berubah terkait tersebut Perubahan itu ada dari teknologi, dari ekspektasi pelanggan, dan dari regulasi setempat yang berubah secara cepat dan berkala Tujuan penelitian ini membangun DSL sesuai karakteristik bank syariah dan bank konvensional Menerapkan DSL untuk alat komplains alur kerja perbankan Menguji komplains DSL pada alur kerja dokumen perbankan Batasan penelitian ini yaitu vokabulari SOP OJK, lembaga keuangan bank konvens, dan unit usaha syariah Untuk alur kerjanya juga dibatasi yaitu produk pembiayaan modal kerja, alur kerja permohonan pembiayaan Kontribusi ilmiahnya pembuatan metode dalam menyusun DSL dalam permasalahan pembuatan sistem informasi di bank syariah Implikasi dari metode ini dalam membuat sistem informasi perbankan harus benar-benar sesuai dengan standarisasi yang berlaku dan koheren Atau bersangkut paut dan selaras Kontribusi praktisnya menghasilkan metode untuk menyusun SOP perbankan syariah Dan juga menghasilkan model untuk komplains proses syariah secara visual Kesimpulannya pada penelitian ini telah dikembangkan metode pembuatan DSL Membangun DSL sesuai karakteristik bank syariah dan konvens menerapkan komplains alur kerja Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah membuat metode dalam menyusun DSL dalam permasalahan pembuatan sistem informasi di bank syariah Implikasinya membuat sistem informasi harus benar-benar sesuai standarisasi koheren Sarannya pembuatan metode masih terdapat kekurangan, masih semi otomatis dalam melakukan pengujian proses bisnis similarity Skop DSL yang dikembangkan hanya sebatas permohonan pembiayaan dan diperlukan DSL untuk proses bisnis yang lebih luas lagi seperti muda raba, salam, istisya, dan lain-lain Setelah diuji oleh 6 orang penguji dalam dan 1 orang penguji luar, promo Fenda dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan Para hadirin yang berbahagia, berdasarkan berita acara sedang hasil ujian di situasi terbuka Dengan bangga saya umumkan bahwa Saudara Muhammad Taufan dinyatakan lulus dengan kredikat sangat memuaskan Nama lengkap Saudara sekarang menjadi Dr. Muhammad Taufan Terima kasih Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!